Dua wakil rakyat diburu adu mulut, pemicunya karena tidak ingin diliput wartawan. Setelah kehadiran wartawan dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, dua wakil rakyat Kabupaten Buru terlibat adu mulut. Keduanya yakni Maser Salasiwa dan Arifin Latbual. Bahkan nyari saling jota setelah keduanya saling mengancam satu sama lainnya. Situasi yang kian memanas pun langsung dilerai anggota DPD lainnya. Alhasil, sidang pun diskors hingga menunggu surat dari tiga pimpinan DPRD Buru. Menurut pengakuan Latbual, Salawisa menolak kesepakatan bersama menghadirkan wartawan untuk meliput rapat bersama TAPD yang digelar di Ruang Paripuna Sabtu 14 Agustus 2021 pagi. Agenda rapat sendiri membahas kondisi keuangan daerah yang disebutnya tengah terpuruk. Lanjutnya, kehadiran wartawan dirilai penting untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kondisi yang terjadi. Dia pun mengaku heran atas penolakan Salawisa akan kehadiran wartawan sebagai corong informasi ke publik. Dalam rapat itu dihadiri oleh Asisten 1 Masri Bugis, Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Buru, Mohamad Hurik Kadis Pendapatan Asis Latukonsina, dan Kepala Bapeda Najib Hentihu. Kepala BKAD Kabupaten Buru, Badan Keuangan Yang terjadi Yang terjadi Yang terjadi Yang terjadi Badan Keuangan Meh Buat Actu adalah penyateg stop pendapat untuk kalau bisa rapat ini bersifat terbuka supaya rakyat ini tahu karena dalam rapat-rapat beberapa hari tidak terakstruktur ke media sehingga kemudian ada bahasa-bahasa dulu bahwa apa yang dilakukan DPR apa yang DPR perbuat setelah itu kemudian ada pendapat keluar dari Pak Masir Salasiwa saudara Masir Salasiwa beliau menyampaikan pendapat itu mengarah untuk bagaimana tidak boleh menerima media jadi tujuan Pak Masir tadi tidak boleh menerima media tujuannya tidak boleh menerima media lalu dalam memberikan pendapat yang cukup lama lalu ketua fraksi ketiga perjuangan menyampaikan ke beliau bahwa karena itu rapat-rapat kemarin itu omong kosong lalu beliau menyampaikan beliau juga menyampaikan Pak Masir itu menyampaikan bahwa rapat-rapat yang dilakukan oleh anggota DPR bersama TAPD beberapa hari kemarin itu semua omong kosong pertanyaannya kita ini bahkan tidak pernah tidur mengkaji mengkaji itu sejumlah data dan ada sejumlah masalah di situ lalu kita sudah kemudian menyampaikan itu dalam rapat-rapat itu lalu dalam rapat itu Pak Masir juga ada pertanyaannya kenapa hari ini beliau bilang rapat itu omong kosong nah lalu apa yang beliau maksudkan kemudian arah bicara beliau itu untuk tidak boleh menerima media lalu karena beliau olah terlalu agak sedikit lama masuklah mendapat dari ketua fraksi bahwa pemasir kalau bisa to the point maksudnya menerima media atau atau menolak nah disitu langsung secara simultan beliau marah ambil mic lalu lempar ke arah ketua fraksi dalam posisi itu beta ini juga ada di anggota fraksi beta ini anggota fraksi ketika perjuangan ketika mendengar dia punya penyampaian bahwa ketua rapat-rapat kemarin tidak bermanfaat kemudian dia membantah ketua fraksi dengan cara arogan lalu lempar apa namanya mic ke bawah di depan ketua fraksi itu kan tidak beretika disitu beta langsung mengambil kesimpulan bahwa jangan sudara ambil langkah seperti itu ini rapat belum mulai hargai ketua fraksi lalu apa maksudnya sudara bilang rapat-rapat tidak pernah tidak berapa namanya omong kosong sudara kan ada dalam tiap rapat-rapat lalu apa dasarnya sudara tidak mau menerima media rapat ini kan harus saya tahu apalagi kondisi daerah yang saat ini lagi colap seperti ini darurat seperti ini terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati